Pemirsa hari ini acara bertajuk Istana Berkebaya digelar di Istana Merdeka Jakarta. Acara ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Acara yang juga disiapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bertujuan untuk mengangkat nasionalisme melalui budaya berkebaya. Istana Berkebaya Pemirsa merupakan peragaan busana kebaya yang diikuti 401 perancang busana dengan panggung peragaan busana sepanjang 200 meter. Acara yang dihadiri lebih dari 30 ribu tamu ini dimeriahkan oleh pertunjukan seni musik, seni tari, panggung, budaya dan pameran UMKM. Bagaimana kemeriahan acara Istana Berkebaya? Kita akan langsung tanyakan kepada rekan Yasmin Rahmadi di Istana Merdeka Jakarta. Seperti apa kemeriahan acara di sana Yasmin dan siapa saja yang hadir sore hari ini? Ya, selamat datang Kida Vita dan juga Pemirsa. Sebenarnya sekali bahwa saat ini sedang berlangsung event bertajuk Istana Berkebaya yang digelar di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Tentunya acara ini merupakan rangkaian acara dari Hood RI ke 78 yang mana memang acara ini pun diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga didukung oleh Kemenparekraf RI karena bertujuan untuk mempromosikan budaya berkebaya di Indonesia. Nah, memang untuk acara ini sendiri Kida Vita dan juga Pemirsa merupakan acara fashion show ataupun peragaan busana di mana di samping kami sudah ada catwalk panjang begitu atau sekitar 200 meter dan peserta dari fashion show ini juga berjumlah kurang lebih 401 orang dan ini pun juga cukup beragam Pemirsa. Ada jurnalis wanita, lalu ada None Jakarte, Putri Indonesia, bahkan hingga dubes wanita ataupun istri dari para dubes. Tadi pun acara juga dibuka dengan pidato dari penjabat Gubernur DKI Jakarta yakni Heru Budi dan juga tentunya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga turut membuka acara ini. Selain fashion show ini, Pemirsa nantinya acara juga diramaikan oleh seni tari, seni musik, seni budaya, begitu dan juga UMKM, pameran UMKM yang menghadirkan berbagai produk asli Indonesia. Nah, Pemirsa saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tamu yang hadir di acara ini karena jumlah tamu yang datang ke sini juga cukup banyak sekali, Pemirsa sekitar 30 ribu tamu yang mana sebagian besar dari mereka adalah ASN, baik itu dari Pemprov ataupun Kementerian Pusat. Di sini sudah ada tamu yang salah satunya hadir, ada Mbak Rini ya. Halo, soap petang Mbak Rini. Ya, sore juga. Mbak Rini ini dari instansi mana? Saya dari Sapol PP, Mbak. Keren banget, Mbak Rini dari Sapol PP, sudah hadir mengenakan kebayaan di hari ini. Artinya biasanya jarang-jarang dia pakai kebayaan ya. Gimana sih kesannya hari ini menggunakan kebayaan untuk hadir di acara ini? Saya sangat senang dan turut mendukung program dari Bapak Jokowi plus Tarian Budaya Betawi dengan memberikan kita kesempatan bersama-sama kepada Dubes-Dubes juga. Jadi jarang-jarang terjadi nih, antusias sekali. Boleh diceritakan nggak nih kebayaan hari ini, pakai kebayaan apa sih Mbak Rini? Saya kebayaan cim, khususnya yang warna coklat karena lagi nuansa moka, ceritanya seperti itu. Dan memang ini adalah atribut dari Sapol PP dengan pita warna putih. Mbak Rini tadi dalam sambutannya, Pak Presiden sempat mengatakan nih, kalau kebaya itu merepresentasikan wanita Indonesia yang lemah-lembut. Setuju nggak sih Mbak Rini? Oh iya, saya setuju. Kenapa sih budaya berkebaya itu patut untuk dilestarikan? Karena memang di era globalisasi ini kita jangan sampai punah apa yang jadi ciri khas bangsa Indonesia selain dari batik. Ini kan Mbak Rini juga tadi kan sudah hadir ya acara ini dan tadi sudah melihat beberapa penampilan walaupun memang baru dimulai ya acara. Kesannya sejauh ini gimana sih Mbak Rini terkait acara istana berkebaya hari ini? Istana berkebaya secara tepat waktu dan programnya dibuka oleh Bapak Jokowi dengan tarian tren tradisional dan mungkin nanti di anak-anak nanti yang nonton tahu nih oh ternyata ada tarian jahipongan yang modern. Jadi mudah-mudahan ke depannya anak-anak kita mau belajar seni-seni itu. Ada harapan nggak sih Mbak Rini mungkin untuk generasi muda, milenial, genzi nih untuk tetap melestarikan budaya berkebaya? Iya harapan saya selain dari akademis, non-akademik mungkin dari pelajar-pelajar bisa lebih ke pelastarian budaya, contohnya bisa tarian, bisa membuat bagaimana pembayang tim yang ke depannya lebih bagus lagi. Lain itu Mbak Rini ini kan 17 Agustus juga sudah dekat sekali nih ya. Ada harapan nggak untuk Good RI ke-78 ini? Pastinya untuk Good RI saya akan lebih menekankan bela bangsa dan tanah air. Jangan lupa terhadap Pancasila juga. Terima kasih waktunya Mbak Rini, selamat menikmati acara ini. Ya pemirsa demikianlah perbicaraan kami dengan salah satu tamu yang diundang dalam acara Istana Berkebaya, dimana rencananya memang acara ini akan digelar hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Nah mengingat cukup banyak tamu yang diundang ke acara ini, rekayasa lalu lintas pun juga diberlakukan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Pemprov DKI Jakarta pun juga sudah mempersiapkan 46 kantong parkir di sekitar venue begitu dan untuk masyarakat yang ingin berpergian ataupun melakukan keberangkatan melalui stasiun gambir juga diharapkan dapat menyesuaikan waktu keberangkatannya. Untuk sementara itu kami kembali ke studio Gina Vita. Baik, lebih dari 30 ribu tamu dari berbagai instansi hadir. Terima kasih banyak Yasmin Rahmadi melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih.